Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak buka suara soal beredarnya isi percakapan chat dirinya dengan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan dirinya bersahabat dengan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto karena dulunya satu kantor. Tanak menyebut percakapannya dengan Idris soal bisalah cari duit. Terjadi pada Oktober 2022, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Saya adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau. Saya satu kantor dengan beliau dulu, sehingga persahabatan memang itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian chatting yang saya dengan beliau itu terjadi pada Oktober 2022, sebelum saya bertugas sini. Nah, itu sebelum saya bertugas sini, dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun. Tentunya kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk, kemudian tiba-tiba harus berhenti tentunya kita harus mempersiapkan juga. Dan inilah PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto. Yang disebut-sebut isi percakapannya, bisalah cari duit dengan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, beredar di media sosial. Sebelumnya, Tanak dan Muhammad Idris sama-sama berkarir di Kejaksaan. Idris sebagai kajari sanggau. Diketahui Muhammad Idris sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. KPK pun masih mendalami temuan uang 1,3 miliar rupiah di apartemennya.